Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi langsung saja ini saya akan membagikan desain seperti ini jadi tugas teman-teman hanya perlu mengubah fotonya di foto ini juga ada tersedia caranya untuk mengubahnya jadi foto ini bisa sebelumnya harus di remove bg dulu dan harus dibersihkan dulu bagian fotonya agar nanti fotonya itu tidak pecah karena kebanyakan fotonya itu pecah jadi caranya lihat di link deskripsi adalah cara membersihkan dan menghilangkan backgroundnya jadi disini kalau sudah ada fotonya nanti untuk memberikan garis-garis seperti ini hanya perlu di klik fx lalu stroke pilih bagian stroke nya yang mana seperti itu nah misal ingin warna merah nah oke oke dan misalnya ingin menambah warna lagi ambil bagian layar ini lalu klik ctrl keduanya keduanya kedua layar lalu ctrl e oke ctrl e nah setelah ctrl e kan udah jadi satu klik fx lagi ambil stroke nah pilih warna yang diinginkan oke caranya kurang lebih seperti itu jadi kita hanya perlu mengedit satu foto dan ini sudah ada di template tapi jika ingin mengubahnya jadi happy graduation atau happy anniversary juga bisa atau happy birthday juga bisa cari lalu ubah textnya yang agak lebih bergaya oh my god bergaya nah ini sudah banyak tulisan dan pilih yang menurut kita bagus oke taruh di bagian atas nah ini juga ada bagian anak-anaknya foto-foto jika dia satu geng kita bisa membuat foto-foto teman-temannya disini dan ini bagi orang yang ulang tahunnya nah seperti ini jadi tinggal mengubah fotonya aja oke saya pikir cukup sekian kalau ada pertanyaan buat di kolom komentar oh iya untuk mengubah warna jadi kan misalnya ini warnanya adalah warna merah kalau kita ingin mengubahnya jadi warna biru juga bisa nah seperti itu tergantung keinginan saja kalau ingin warna hijau juga bisa nah seperti ini oke sangat bagus simple dan keren oke untuk mengubah nama ambil bagian teks dan ubah nah ubah misalnya namanya adalah afitri afarinda ari nah misalnya namanya ini nah untuk mengubah teksnya warna teks jadi bisa di klik ini ctrl A lalu ubah warna teksnya jadi warna hitam juga bisa nah untuk mengubah bagian dalam nah ini kan warnanya merah ambil bagian nah ini dia nah ambil bagian ini layar klik layar lalu ambil klik kanan rectangle tool nah ubah buat warna hijau jika ingin warna hijau nah setelah itu klik kanan lalu create clipping mask maka dia akan jadi seperti ini kan kenapa dia udah biru guys nah nah warna hijau oke setelah itu ambil bagian dissolve lalu kanan klik kanan nah nanti warnanya akan berubah pilih sesuai dengan yang kita inginkan nah karena ini warna hijau toska saya akan memilih warna ini dan ini berhenti di hue atau juga bisa kita lanjutkan nah color juga bagus hue juga bagus nah saya lebih memilih hue oke saya pikir cukup sekian nah misalnya ingin mengubah warna yang bagian warna merah ini juga bisa dengan cara klik layar foto terlebih dahulu ini dia lalu pilih ini pin bucket tool lalu pilih warnanya disini misalnya warnanya hitam oke pilih disini nah maka dia akan seketika berubah oke seperti itu nah oke nah seperti ini oke tidak usah oke saya pikir cukup sekian kalau ada pertanyaan buat di kolom komentar sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh